Banyak cara yang dilakukan untuk memberdayakan kaum disabilitas, seperti yang dilakukan di sebuah kampung di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kampung yang dinamakan Kampung Peduli ini adalah nama program rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual berbasis komunitas. Di sini, puluhan orang penyandang disabilitas intelektual dilatih agar produktif dengan membuat kerajinan batik dan esen. Kampung Peduli Harapan Sejahtera terletak di Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sinilah sedikitnya 28 penyandang disabilitas intelektual atau tuna grahita berlatih dan berkarya untuk menjadi pribadi yang produktif. Dengan telaten, para pembimbing yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat melatih para penyandang tuna grahita dalam membuat sejumlah kerajinan, seperti batik, keset, kusuk sate, maupun batu krikil. Setelah beberapa tahun dibina, kerja keras ini pun akhirnya berbuah manis. Sampai akhirnya Kampung Peduli ini dikembangkan menjadi sentra kegiatan ekonomi produktif. Kampung Peduli Harapan Sejahtera terletak di Desa Gowong, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kampung Peduli Harapan Sejahtera terletak di Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Dan mereka mendapatkan hasil secara ekonomis. Dari hasil tersebut kita lokasikan atau kita berikan sebagian untuk mereka. Mas, pangsa pasarnya gimana? Untuk sementara kita masih ikut lobi-lobi di tempat-tempat pemasaran. Tapi sudah banyak yang dilepas juga. Cukup, cukup banyak. Ini berdiri setiap mana? Berdiri setiap tahun 2015, tepatnya bulan Juni. Di sentra ini, penyandang disabilitas melakukan produksi barang yang bernilai ekonomi dengan difasilitasi dan didampingi pengurus serta pendamping. Sebagian hasil pendapatan dari penjualan produk diberikan kepada penyandang disabilitas. Sebagian digunakan untuk operasional KSM. Hasilnya, para penyandang disabilitas disamping memperoleh pimpinnya juga memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan. Hasilnya pun, seperti batik ciprat karya penyandang disabilitas intelektual ini sudah dipasarkan dan dipakai sejumlah warga Kabupaten Purworejo. Selain unik dan memiliki corak yang khas, harga yang ditawarkan pun untuk sehelai kain batik ciprat berukuran 2x1 meter hanya dibanderol seharga Rp100.000. Kampung Peduli ini sendiri bertujuan menumbuhkan kain batik ciprat. memperolehkan swadaya masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap penyandang disabilitas, serta mampu melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal. Tepat pelatihan itu ya? Model apa batik ciprat itu? Iya. Suka kamu makainya? Suka. Kenapa emang kau suka? Bagus enak dipakai. Bagus enak dipakai ya? Ini juga sama saudara-saudara kamu juga bikin ya? Iya. Terima kasih. Kampung Peduli ini sebetulnya apa ya? Iya, kita mulai dengan BIPI RSPG Kartini Temanggung, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Greta Kartini Temanggung, adalah salah satu unit pelaksanaan teknis kementerian sosial yang secara spesifik melakukan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas direktual. Dulu masyarakat awam menyebutnya dengan penyandang mencatat mental, sekarang ini kita populerkan dan kita juga lidahkan dengan penyandang disabilitas direktual. Nah, secara periodik perkembangan waktu, di samping pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat reguler, di mana penyandang disabilitas direktual itu dilayani di dalam panti. Dua tahun terakhir ini, 2015-2016, DPRPG Kartini Temanggung, mulai mengembangkan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas berbasis komunitas. Dan yang ada di Salto Wong, Kecamatan, Gunung Kabupaten, Korwadu ini adalah salah satu, karena di tahun 2016 ini, kami melayani di lima kabupaten. Dua ada di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponoroko dan Makita, satu di Gigi, Kabupaten Gunung Kitu, dan dua di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, dan di sini, Korwadu. Demikian Wahyu Bagelian Channel melaporkan.